Intro Oke, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang penipuan-penipuan yang terjadi di Mamikos Pertama-tama nama saya atas dibangun, saya produk konten strategis Kalau misalnya Bapak-Ibu masih agak bingung produk konten strategis itu apa Itu kami adalah yang profesinya adalah mengawasi informasi yang ada di seputar Mamikos Baik itu terutama informasi yang terkait tentang produk ya Misalnya yang ada di aplikasi gitu kan Terus kemudian yang ada di pusat bantuan itu terutama Itu yang kita tangani sehari-hari gitu kan Jadi mungkin kita langsung lanjut aja Jadi sebenarnya apa yang Bapak-Ibu alami penipuan-penipuan yang terjadi di bisnis kos online ya Itu sebenarnya itu sebagian kecil dari macam-macam ancaman keamanan yang ada di internet gitu kan Jadi kalau misalnya kita tahu Bapak dan Ibu pernah dengar gitu kan Sering dengar di Twitter atau mungkin sering dengar di Apa namanya dibicarakan di televisi atau di berbagai media itu Pencurian data gitu kan Jadi sebenarnya kalau di internet itu Enggak semua hal yang berharga itu bentuknya uang Tapi juga bentuknya data Contohnya seperti apa gitu kan Jadi akses kita ke sebuah tempat gitu kan Atau sebuah situs itu juga hal yang penting Lalu kemudian username dan password Terus kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah dengar Kalau ada hacker yang mencuri data-data KTP penduduk Indonesia Nah itu sebenarnya data yang berharga ya Tapi entah kenapa belum terlalu ditindaklanjuti Tapi ya itu adalah salah satu aset yang berharga di internet ya Yang perlu dijaga dan sama berharganya juga dengan uang sebenarnya Nah seperti apa aja sih data-data penting yang berharga Yang harus kita jaga di internet gitu kan Itu hal seperti berikut ini Jadi nama lengkap, nama ibu kandung Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingat Kalau misalnya apa namanya Akses ke bank gitu kan Kadang-kadang kan ada suruh masukkan nama ibu kandung ya Itu karena itu apa namanya Kadang-kadang menjadi kunci gitu kan Untuk kita verify diri kita di internet gitu kan Terus kemudian alamat lengkap gitu kan Nomor HP terutama karena nomor HP saat ini Sudah tersambung dengan berbagai aplikasi perbankan E-wallet dan lain-lain Jadi nomor HP itu juga sangat berharga gitu kan Nomor rekening Anda Email dan password Kemudian juga nomor KTP atau nomor SIM gitu kan Nah terus Tapi gimana nih kalau misalnya kita punya bisnis kos online gitu kan Gimana cara saya menjaga data pribadinya Karena terutama alamat ya Nama alamat Dan mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu Apa namanya Menginginkan pembayaran kos langsung ke rekening Bapak Ibu Bapak Ibu kan harus kasih tahu nomor rekening ya gitu kan Nah itu sebenarnya memang itu termasuk hal yang beresiko tinggi nih Di internet untuk membagikan nomor rekening pada orang yang belum tentu dikenal gitu kan Makanya Apa namanya Hal-hal tersebut Sering dijadikan Apa namanya Sasaran untuk penipuan gitu Karena di tempat-tempat seperti itu Data-data yang rawan itu sering dibagikan Nah Sebenarnya kalau penipuan di bisnis online itu Nggak cuma pemilik aja yang Menjadi target gitu kan Jadi memang kebanyakan kasus Itu Memanfaatkan Apa namanya Mungkin Ketidak Ketidakawasan Dari pemilik kos gitu kan Untuk Melakukan penipuan Jadi misalnya dia pura-pura sewa kamar gitu Pura-pura transfer DP gitu kan Kemudian minta Minta dibalikin gitu kan Padahal mungkin Transaksi keuangannya itu tidak pernah terjadi gitu kan Tapi sebenarnya Dari sisi penyewa pun juga Apa namanya Penipuan juga sering terjadi gitu kan Misalnya Penipu ini Nggak cuma pura-pura jadi penyewa aja Tapi kadang-kadang juga pura-pura jadi pemilik gitu Jadi Dia kadang-kadang Suka bikin Apa namanya Suka nandain aja tuh Di Misalnya di Google Map gitu kan Dia tinggal bikin data gitu kan Seolah-olah dia Apa namanya Punya bisnis kos di suatu Ketik di Google Map itu gitu kan Terus mungkin Fotonya entah comot dari mana gitu kan Terus Kalau misalnya ada yang menghubungi dia Dan Apa namanya Mau ngekos gitu kan Dia tinggal memberikan data-datanya dia tuh disitu gitu kan Itu Sering terjadinya itu Kita Sering dapat laporan itu di Google Map itu sering ada Apa namanya Mereka pasang leasing Tapi Kadang-kadang juga Memang Suka ada beberapa yang Istilahnya itu Penipu versi Pemilik ini juga Kadang-kadang Cukup terampil Sehingga dia Bisa lolos dari Verifikasi Mami Kos juga Karena kadang-kadang Nah itu kita Kita memang sedang Apa namanya Mencoba meningkatkan itu juga gitu Terus kemudian juga Duplikasi listing Jadi Kadang-kadang ada yang Owner yang Listingnya itu Dituplikasi oleh penipu gitu kan Jadi Apa namanya Foto-fotonya dia gitu kan Dan data-datanya dia itu Di Apa namanya Digunakan oleh penipu Nah ini Tapi kan memang Karena malam ini kita Khusus untuk Membicarakan Penipuan-penipuan yang terjadi Di Apa milik kos Jadi kita Fokus Ke hal berikut ini dulu kali ya Mungkin kita jelaskan satu persatu Seperti apa modus-modusnya Dan bagaimana tips-tips untuk Menangguh lagi Kita lihat kasusnya Satu persatu Yang terjadi Nah ini pertama Pura-pura sewa kamar gitu kan Jadi mungkin banyak Banyak Bapak Ibu sudah tahu Sudah sering Apa namanya Dibicarakan Aku dengar dari Mbak Dewi juga Sering dibicarakan juga ya Di Satu grup ya Jadi Apa namanya Seperti biasa Mereka Dapat Apa namanya Nomor telepon Dari website Cuma-cuma Terus kemudian Langsung dihubungin Terus Tanpa Tanpa Pernah Bertemu Bertemu muka Itu langsung Menyatakan Wah sudah cocok nih Sudah mantep gitu kan Kepengen Segera menyewa gitu kan Terus Kemudian Gak lama Langsung Sudah transfer terus Apa namanya Minta dikembalikan gitu kan Nah seperti Apa namanya Saran dari kami Gitu kan Untuk yang seperti ini Apabila terjadi Selalu Cek History Rekening gitu kan Sebelum Menanggapi permintaan Rifan dalam bentuk Apapun gitu kan Terus Kemudian Perhatikan kejanggalan Kalau misalnya Apa namanya Mereka sampai Melampirkan Screenshot Bukti transaksi Gitu kan Ya Coba diperhatikan Kadang-kadang Apa namanya Apa bukti transaksi pun Itu juga bisa dimanipulasi Gitu kan Apalagi kan Bentuknya kan Kebanyakan image ya Gitu Kemudian Kami menyarankan Selalu untuk Gunakan platform Transaksi yang aman Gitu kan Terus kemudian Modus yang kedua Itu Ini lebih Sedikit lebih canggih Gitu kan Karena Apa namanya Dia Karena dia Gak mau rugi Dia tuh cari Cost yang Ada persyaratan DP kan DP itu kan Lebih kecil ya Daripada harus Bayar full ya Nah jadi Mereka cari Yang Yang DP dulu lah Gitu kan Terus kemudian Apa namanya Mereka menghubungi Jalur pribadi Seperti biasa Terus Pura-pura Transfer Transfer DP Gitu kan Mereka mengedit Bukti transaksi palsu Gitu kan Terus Kemudian Kirim deh Ke pemilik Cost Gitu kan Terus karena Seperti tadi juga Gitu kan Karena satu dan lain hal Terus Minta lagi uangnya Gitu kan Terus Entah itu Entah itu Alasannya Transfer kelebihan Atau Gak jadi nge-cost Karena satu dan lain hal Gitu kan Dan lain-lain Tipsnya masih sama Selalu Cek History Transaksi rekening Anda Entah bagaimanapun caranya Ya mungkin bisa Bisa Cek lewat web Atau Sekarang kan mobile banking Banyak ya Gitu kan Atau cek di mobile banking Atau ya mungkin Lebih baik lagi Kalau misalnya Rekening Bapak dan Ibu Bentuknya kayak Rekening bisnis ya Itu kan Ada detail yang Lebih jelas ya Daripada yang Kalau rekening Pribadi ya Gitu Terus Kami juga Tidak henti Tidak bosan-bosannya Untuk Mengingatkan Selalu gunakan Platform yang aman Untuk transaksi online Anda Terus Kemudian ketiga ini Ini Udah makin Canggih aja nih Gitu kan Jadi mereka Menggunakan Apa namanya Komplotan Gitu kan Untuk Berusaha menipu Bapak dan Ibu Gitu kan Jadi Gak cuman Satu orang yang Bertindak sebagai Penipu Versi penyewa Tapi Mereka juga Ngajak-ngajak Penipu lain yang Sebagai CS bank Gitu kan Jadi Di sini Modusnya itu Seperti biasa Pelaku yang Apa namanya Pura-pura sebagai Penyewa itu Mereka minta Dikembalikan Uang DP Atau uang Sewa yang sudah Dikirim Gitu kan ya Terus Dengan mengirimkan Bukti transaksi Nah Kalau misalnya Anda Sudah cek History Takasi rekening Dan Menegaskan Gak ada bukti masuk Mereka akan sama Ngotoknya nih Dengan Dengan Anda Bahwa bilang bahwa Tapi rekening Saya udah berkurang Gitu kan Kalau gak percaya ini Aku coba Telepon CS bank Gitu kan Nah tapi sebenarnya CS bank ini Juga bagian dari Komplotan mereka Yang kemudian Seakan-akan Berusaha menengahi Gitu kan Terus minta Anda Cek saldo lagi Gitu kan Dan membenarkan Si info dari pelaku utama Jadi seakan-akan Anda yang Dalam tanda petik Berbohong Gitu kan Nah Apa namanya Untuk hal seperti ini Gitu kan Jangan terlalu ditanggapi Tapi ya Benar Apa namanya Selalu sediakan bukti History rekening Anda Gitu kan Terus Apa namanya Lebih memperhatikan Bukti transaksi itu Ada manipulasi Atau enggak Gitu kan Entah itu mungkin Fontnya Berbeda dari biasanya Gitu kan Tapi Memang Agak ribet ya Kalau misalnya Harus selalu memperhatikan Bukti transaksi Apalagi bukti transaksi Dari Bank itu kan Berbeda-beda ya Nah Apa namanya Yang paling aman Ya Ketika Anda Bertransaksi Menggunakan platform Yang aman Gitu kan Terus kemudian Apa namanya Di Modus yang terakhir Ini agak beda nih Dari yang sebelum-sebelumnya Jadi Yang ini Emang beneran Apa namanya Enggak pakai Enggak pakai online Gitu kan Enggak pakai Apa namanya Social engineering Seperti saya sebutkan tadi Tapi memang benar-benar Dia malingkos Gitu kan Yang memanfaatkan Kos-kos Yang Biasanya itu Cuma dijaga Satu Orang Atau mungkin Di Apa namanya Dijaga oleh Apa Secara minimal Gitu ya Jadi Mereka modusnya itu Pura-pura sebagai Penyewa kos Gitu kan Terus kemudian mereka Pengen Survei Pengen lihat-lihat kos Gitu kan Nah tapi ketika dia Masuk Gitu dia Biasanya dilakukan oleh Apa Dua orang atau lebih ya Satu orang bertugas Untuk Apa namanya Membuat si penjaga kos Sibuk ya Dengan tanya-tanya Dengan Apa namanya Apa namanya Ya Distracting lah ya Distracting Penjaga kosnya Terus kemudian Yang lainnya Yang lainnya Menyasar barang-barang Penghuni kos Yang Barang-barang penghuni kos Mungkin barang anda sendiri Gitu kan Yang berharga di Dalam area kos-kosan Gitu kan Nah untuk hal seperti ini Tips dari kami Lengkapi fasilitas kos anda Dengan CCTV Dan sebisa mungkin Penjaga kosnya Lebih dari satu orang Mungkin satu penjaga kos Yang memang Bapak-Ibu sewa Atau Dan satunya lagi Dari Bapak-Ibu sendiri Gitu misalnya Atau Keluarga Gitu kan ya Kemudian Pastikan fasilitas kunci Untuk setiap kamar penghuni Itu Terjamin Gitu kan Kemudian Himbau penghuni kos Untuk Tidak sembarang Meletakkan barang-barangnya Di luar Area kamar mereka Gitu Ini Apa namanya Dari Tadi ada Empat modus Yang Sering terjadi Di Sisi Onet Tapi Kemudian Apa yang bisa dilakukan Pemilik kos Untuk Mencegah penipuan Yang ada di Sisi tenan Gitu kan Selalu Perhatikan di Platform tempat Bapak-Ibu Mengiklan Gitu kan Kalau ada Pemilik lain Yang mengaku-ngaku Kos Properti Bapak-Ibu Misalnya Kalau misalnya Bapak-Ibu Mengunjungi Kompetitor Atau Kos-kos lain Gitu ya Terus Kalau Melihat Kadang-kadang Foto-fotonya Foto Yang terutama Sering Dicuri Sama Pelaku penipuan Ini Segera Laporkan Jika ada Yang menduplikasi Listing Anda Kalau misalnya Di Mami Kos Itu Ada Button Laporkan Yang Ada Mungkin Kalau Bapak dan Ibu Lihat Kalau ada Data-data yang kurang tepat Atau kendalian dengan Kos ini Laporkan Dilaporkan ini Bapak-Ibu bisa Melaporkan Bahwa Kalau ada Apa namanya Orang terindikasi Menggunakan foto Anda Gitu kan Foto property Anda Gitu kan Dalam listing Yang mereka Pasangkan Entah Entah itu Mami Kos Mungkin Kalau misalnya Penipuannya terjadi Di Google Map Bisa dilaporkan Di Sistem pelaporannya Di Google Map Itu ya Kurang lebih Begitu Nah terus Tentu saja Mami Kos Berusaha Untuk menjadi Platform yang aman Untuk Baik Untuk Pemilik Kos Maupun Penyewa Kos Gitu kan Nah Apa aja sih Yang sebenarnya Yang sudah dilakukan Mami Kos Untuk menanggulangi Penipuan online Gitu kan Kita Sudah Apa namanya Alhamdulillah Sudah tersertifikasi Dengan Apa namanya Dengan ISO IEC 27001 Gitu kan Itu Sertifikasi Sistem keamanan Akun ya Sistem keamanan Akun di Mami Kos Itu sudah tersertifikasi Secara internasional Gitu kan Ini lembaga Sertifikasi Yang sudah Apa namanya Mendunia Dan Memang sudah Merupakan standar Ya Untuk Platform Baik Ya e-commerce Maupun Apa namanya Layanan-layanan Online itu Kebanyakan menggunakan Sertifikasi Ini Gitu kan Terus Sistem chat Kami Itu Memang Apa namanya Didesain Untuk Supaya Tidak Untuk Memudahkan Komunikasi Tanpa Bapak dan Ibu Harus Menyebarkan Informasi Penting Yang Apa namanya Data-data Penting Milik Bapak dan Ibu Seperti Nomor rekening Nomor telepon Terus Kemudian Alamat Lengkap Gitu kan Jadi Data-data Yang penting Tersebut Hanya Diberikan Kalau mereka Kemudian Sudah Komit Untuk Ya saya Mau nyawa Dan saya Akan Membayar Nah baru Data-data itu Kemudian Dilepas Ke mereka Nah Terus Kemudian Mami Kos Berusaha Menjadikan Transaksi Online Yang kita Miliki Itu Aman Jadi Memang Ya Apa namanya Memang Pembayaran Di Mami Kos Mungkin Ada Beberapa Bapak dan Ibu Punya Apa namanya Punya Halangan Atau barrier Untuk Menggunakan Tapi memang Kita Desain Transaksi Apa namanya Pembayaran Di Mami Kos Itu Sedemikian rupa Supaya Baik Pemilik Maupun Penyewa Yang Menyewa Di Mami Kos Itu Terjamin Keamanannya Gitu Terus Kemudian Verifikasi Tenahan Ketika Booking Jadi Mereka Harus Seperti Biasa Apa namanya Menjatuhkan KTP Dan Verifikasi Terus Yang Sedang Kami Usahakan Itu Adalah Supaya Apa namanya Penyewa Itu Juga Terjamin Keamanan Yaitu Adalah Kami Sedang Mengusahakan Juga Verifikasi Di Pembayar Nah Ya ini Mungkin Kalau misalnya Ngomong-ngomong Tentang Transaksi Di Mami Kos Saya Sering Dengar Apa namanya Dari Mbak Dewi Itu Ada yang Mengeluh Soal Transaksi Atau Pembayaran Sewa Di Mami Kos Nah ini Kalau misalnya Ada yang Bilang bahwa Wah transaksi Di Mami Kos Ada potongannya Jadi Yang didapatkan Dari Mami Kos Tidak utuh Gitu kan Kalau Tentang hal itu Kita Bisa Jelaskan bahwa Mami Kos Tidak memotong Biaya Sewa Yang Bapak Ibu Cantumkan Di Iklan Jadi Kalau Bapak Ibu Cantumkan Harga Sewa Per Kamar Itu 1.200.000 Bapak Ibu Akan Menerima Sejumlah Itu Sesuai Dengan Yang Anda Tetapkan Di Listing Mami Kos Tapi Kalau Memang Tapi Kalau Ada Yang Bilang bahwa Oh Ada Biaya Tambahan Nih Biaya Layanan Jadi Ada Calon Tanannya Bilang Wah Saya Ada Biaya Layanan Lumayan Ya Memang Kami Ngecharge Biaya Layanan Biaya Layanan Itu Buat Apa Biaya Layanan Itu Untuk Biaya Yang Digunakan Untuk Mendukung Keberlangsungan Platform Ini Ya Kayak Beli Server Terus Menggaji Karyawan Terus Dan Kemudian Menutup Biaya Transaksi Juga MDR Ke Pihak Ketiga Jadi Kalau Misalnya Metode Pembayarannya Itu Macem-macem Misalnya Kayak Pakai GoPay Atau Pakai Kredit Dan lain-lain Tapi Memang Apa Namanya Ini Memang Biaya Yang Kita Rasa Diperlukan Untuk Menjamin Keberlangsungan Dan Keamanan Platform Mami Kos Nah Ini Kemudian Ada Yang Mengeluh Juga Wah Disbursement Lama Nah Memang Untuk Keamanan Dan Kenyamanan Bersama Baik Penyewa Maupun Pemilik Kos Pencairan Pencairan Uang Kos Ini Memang Dilakukan Satu hari Atau Satu kali 24 jam Setelah Tenan Check-in Jadi Sudah Tinggal Masuk Kekuasannya Sudah Apa Namanya Benar Aku akan Tinggal Di kamar Yang saya Pesan Dan Gak ada Kekurangan Fasilitas Jadi Sesuai Dengan Iklan Sesuai Dengan Harga Yang saya Bayarkan Ya Sudah Saya Check-in Nah Setelah Check-in Itu Baru Disbursement Ya Karena Proses Bank Itu Dilakukan Satu kali 24 Jam Dari Si Tenan Itu Klik Button Check-in Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Apa Namanya Dari Hal-hal Tersebut Di atas Kalau Misalnya Kami Rangkum Gitu Kan Ya Itu Ada Dua Hal Besar Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Apa Namanya Pegang Kedepannya Yang pertama Adalah Lindungi data diri Bapak dan Ibu Di internet Sangat berhati-hati Ketika Membagikan data-data Personal Berikut ini Nama lengkap Alamat lengkap Nomor HP Rekening Email dan Password KTP Dan SIM Gitu Kan Dan lain-lain Gitu Kan Terus Terapkan Prinsip Kehatian Dalam Menerima Calon Penyewa Kos Jadi Selalu Cek History Rekening Anda Sebelum Menanggapi Permintaan Rifan Kalau Misalnya Calon Penyewa Itu Meminta Rifan Terus Kemudian Perhatikan Kejanggalan Screenshot Bukti Transaksi Gitu Kan Karena Sangat mungkin Untuk dimanipulasi Terus Kemudian Gunakan Platform Yang aman Untuk Bertransaksi Terus Mungkin Ini tambahan Tips Dari Apa Namanya Tim Operasional Kami Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Apa Namanya Apa Bertanya-tanya Gitu Kan Mungkin Enggak Lewat Jalur Mami Kos Mungkin Kalau Pake Jalur Lain Tiba-tiba Nge-WA Gitu Kan Coba Tanyakan Lihat Iklan Kosnya Dari Mana Gitu Kan Jadi Kalau Misalnya Dia Jawabnya Asal Gitu Kan Jadi Bukan Tempat Bapak dan Ibu Biasa Mengiklankan Kosnya Mungkin Perlu Patut Dicurigai Terus Kemudian Ekstra Hati-hati Apabila Mereka Terlalu Cepat Bilang Kalau Sudah Transfer Sewa Dan Ketingin Duitnya Balik Lagi Kurang Lebih Begitu Singkat Kata Singkat Cerita Berhati-hatilah Dalam Bertansi Secara Online Selalu Cross Check Data Rekening Untuk Keamanan Bersama Mohon Lakukan Transaksi Di Mamikos Waspadalah Waspadalah Terima kasih Rekan-rekan Pemilik Kos Yang tergabung Di komunitas Mamikos Perkenalkan Nama saya Mahdi Pemilik Kos Maura Di UI Depok Kita Coba Malam ini Saya ingin Berbagi Pengalaman-pengalaman Yang Pernah Terjadi Di Saya Juga Jadi Modus-modus Penipuan Apa sih Yang Sering Dialami Pemilik Kos Agendanya Malam ini Kita akan Ngebahas Contoh-contoh Penipuan Mungkin Sudah Tadi Sudah Lumayan Banyak Dijelaskan Dari Tim Mamikos Terus Solusi Menghadapi Berbagai Macam Penipuan Sama Tips Agar Terhindar Dari Berbagai Macam Penipuan Dari Penyewa Atau Jalan Penyewa Nakal Biasanya Contoh-contoh Penipuan Bisa melalui Telepon Whatsapp Ataupun Via Website Jelas Aja Kenapa Bisa Telepon Karena Kita Kebayang Bapak Ibu Pasti Sebelum Join Mamikos Atau Sesudah Mamikos Costnya Juga Listing Di Google Minimal Udah Ada Nama Costnya Di Google Dan Biasanya Suka Kita Taruh Nomor Telepon Nah Disitu Banyak Celah-celahnya Seperti itu Yang pertama Kalau kita Suka Lihat Ini Sebenarnya Lebih Merugikan Calon Tenan Dan Kadang-kadang Juga Membuat Jelek Nama Pemilik Cost Nah Ini Kalau kita Suka Lihat Nanti Di Google Review Para Penipu-penipu Mereka Sampai Lomba-lomba Sampai Lomba-lomba Naruh Nomor Telepon Pemilik Cost Misalnya Nomor Telepon Sekian-sekian Kalau Butuh Cari Cost Nomor Telepon Sekian-sekian Sampai Nomor Telepon Disini Ada Yang 0838 Disini Ada 0856 Mereka Yang Antar Penipu Mereka Suka Berlomba Buat Masukin Nomor Telepon Di Review Cost Cost Kita Nah Ini Merugikan Kita Dimana Sebenarnya Kadang Ada Calon Anak Cost Saya Pernah Berapa Kali Calon Anak Cost Dari Daerah Dia Nggak Ngerti Dia Nggak Ngerti Dia Bilang Pak Saya Ngumungi Nomor Ini Kemarin Terus Ternyata Waktu Saya Mau Survei Dia Minta Uang Survei Dulu Kalau Misalnya Costnya Nggak Jadi Uang Surveinya Bakal Direvan Katanya Dan Saya Pernah Dengar Dari Yang Sudah Kena Begitu Dia Transfer Uang Survei Udah Nomornya Ilang Atau Dia Diblok Jadi Otomatis Dia Ketipu Nah Sementara Kalau Ini Satuan Dia Akan Datang Ke Jakarta Dia Akan Datang Ke Tempat Kita Kekuasaan Kita Dia Komplet Pak Ini Saya Kemarin Udah Bayar Uang Survei Uang DP Kok Malah Diblok Dia Marah Kita Juga Nggak Enak Dan Si Anak Daerah Juga Kasian Seperti Itu Nah Jadi Padahal Sebenarnya Kita Udah Di Dalam Websitenya Sendiri Kita Nulis Nomor Telepon Kita Cuma Kadang-kadang Mereka Miss Buat Ngebaca Nomor Telepon Asli Kita Jadinya Dia Ngebaca Yang ada Di Review Seperti Itu Mungkin Nanti Kedepan Kita Bisa Tulis Nomor Telepon Kita Nomor HP Kita Di Gambar Gambar Jadi Itu Lebih Menyewa Seperti Itu Nah Kalau Yang Bukti Transfer Palsu Ini Ini Udah Banyak Banget Tiap Hari Udah Udah Bosen Orang Kita Terima Ini Dan Kalau Saya Baca Di Grup Banyak Yang Panik Aduh Ini Kenapa Banyak Yang Apa Namanya Minta Kosanya Di Refund Segala Macem Minta Dikembalikan Bukti Transfernya Tapi Uangnya Tidak Ada Gitu Nah Ini Kita Ketop Selanjutnya Solusinya Gimana Buat Menghadapi Berbagai Macam Penipuan Kalau Let's say Yang pertama Kalau Misalnya Ada Yang Anak Kos Nipu Kita Bila Ya Saya Tertarik Sama Kosannya Udah Ketahuan Kalau Kita Yang Udah Sering Ketipu Belum Lihat Kosan Belum Datang Ke Jakarta Belum Lihat Kosannya Seperti Apa Tiba-tiba Udah Bilang Suka Udah Bilang Mau Sewa Tiga Bulan Empat Bulan Bahkan Ada Enam Bulan Dan Saya Tidak Pernah Dapat Penipu Yang Bila Oh Ya Perusahaan Saya Suka Saya Dikirim Perusahaan Buat Ngekos Di Jakarta Katanya Gitu Saya Tertarik Dan Ini Sekian Bukti Transfernya Terus Gak Lama Saya Gak Jadi Ngebatalin Balikin aja Sekian Gitu Ya Udah Udah Kebaca Solusinya Gimana Keep calm Tetap Tenang Jangan Panik Kalau Saya Banyak Menemuin Teman-teman Di grup Yang Panik Panik Marah Kalau Bisa Jangan Jangan Marah Jangan Panik Karena Kalau Kita Panik Atau Marah Kita Bisa Malah Gak Fokus Gitu Malah Gak Fokus Buat Menghadapinya Gitu Udah Tenang Aja Jangan Marah Kalau Saya Pribadi Malah Senang Sekarang Kalau Digangguin Saya Gangguin Balik Oh Iya Uangnya Udah Masuk Terima Kasih Ya Tapi Saya Udah Saya Ambil Tadi Uangnya Udah Saya Ambil Nih 6 Juta Adanya Cash Datang Aja Langsung Ntar Saya Balikin Cash Juga Wah Yang Intunya Marah Marah Ataupun Saya Bilang Oh Iya Uangnya Udah Masuk Bentar Lagi Dijalan Nih Ntar Ntar Nampai Rumah Saya Pura-pura Juga Bentar Nampai Rumah Aduh Belum Sempat Ngecek Udah Ditransfer Ya Ntar Sampai Lagi Dijalan Nih Ntar Saya Suruh Istri Saya Yang Transfer Wah Dia Senang Dia Ngejar Terus Pak Jam Berapa Pak Ditransfer Jam Berapa Jam Berapa Aduh Bulan Blah 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 Dia Kan Sing Wah Seperti Seperti Itulah Jadi Pokoknya Yang Perlu Kita Terapkan Jiret Trash Jangan Percaya Sama Mereka Seperti Itu KTP Bisa KTP Family Pasang Foto Keluarga Keluarga Samara Ataupun Pakai Atribut Atribut Keagamaan Yang Seakan Akan Orangnya Baik Banget Seperti Itu Pokoknya Kita Harus Menerapkan Zero Trust Terus Kemudian Kita Mesti Secure Circle Kita Gimana Caranya Kita Sudah Tahu Ada Penipuan Pas Kita Ada Penjaganya Kita Harus Share Penjaga Kita Hati Hati Sekarang Modusnya Ada Seperti Ini Seperti Ini Ataupun Sama Istri Kita Misalnya Atau Anak Kita Kita Harus Beritahu Kita Educate Mereka Sekarang Ada Nah Jadi Harus Hati Hati Terhadap Penipuan Penipuan Seperti itu Makin Banyak Terus Selanjutnya Kalau Saya Pribadi Kalau Ada yang Nanya Nanya Kos Pasti Saya Identifikasi Orangnya Seperti Apa Prospektif Tenannya Seperti Apa Minimal Get Contact Kalau Nggak Get Contact Udah Tahu Namanya Blah Blah Saya Minta Cek IG Cek Facebook Atau Apa Gitu Saya Lihat Profil Ternyata Temannya Banyak Dan Nggak Macem Nggak Aneh Yaudah Gitu Nah Yang Pasti Selanjutnya Kalau Memang Sudah Ada Penipuan Jangan Pernah Double Check Transfer Payment Double Check Cek Cek Terus Gitu Gak Masalah Gitu Selama Uang Gak Masuk Jangan Pernah Kita Balikin Buat Mereka Gitu Kan Kadang Mereka Ya mukanya Gitu deh Muka-muka Innocence Muka-muka Baik-baik Gitu Ya Sebisa-bisanya Kita aja lah Buat Nge-protect Property kita Buat Menjaga Kos-kosan kita Biar gak Terkesannya Terkesan Ada yang terkesan Kadang Gara-gara Penipu Yang Lomba-lomba Minta Transfer-transfer Survei Itu biaya Survei Itu kan Bikin jelek Kadang-kadang Anak dari daerah Begitu dia Diblok Ya dia akan Nulis komen Jelek Di Review Kita Kan Wah Kosannya jelek Saya udah Transfer Biaya Survei Malah Diblok Wah Dikasih Bintang Satu Itu kan Kesannya Gak Enak Seperti Itu Nah Kita lanjut Lagi Tips Agar terhindar Dari berbagai macam Penipuan Dari Yang pertama Penyewa tuh Kalau secara online Udah ketahuan lah Dia Suka Yang langsung Percaya Tapi kadang-kadang Ada penyewa yang datang Pak Saya mau nyewa ya Tiga bulan Tiga bulan Tapi kemudian Ntar dia Malah Bayarnya Nunggak Manis lah Janji ini Janji itu Jadi itu Kita mesti Benar-benar screening Karena saya juga pernah Kenak Dulunya Suami istri Kapok Benar-benar kapok Sebenarnya dari awal Awal dia Ngekos sendiri Ngekos sendiri Terus Ya dengan Problematikanya lah Paling dia Dulunya suka Telat seminggu Atau dua minggu Tau-tau Dia keluar Setelah dia keluar Dia Balik lagi Balik lagi Bahwa Nah disitu Udah mulai Kelihatan dah Gelagatnya Udah telat sebulan Kadang Telat Berapa minggu Nah seperti-seperti itu Kita harus Lebih waspada Kita harus screening Juga tuh Calon tenan kosan kita tuh Apa Kerjaannya dia di Jakarta ini ngapain Dia datang dari daerah Atau dari Kadang-kadang malah Orang Jakarta sendiri Jangan pernah Yang dapat Kebetulan kita tinggal di Depok Yang mau ngekos Orang Depok juga Wah itu Saya patut bertanya tuh Ada apa nih Kenapa orang tinggalnya di Depok Tapi malah mau ngekos di Depok juga Nah seperti-seperti itu Kita harus Lebih curiga gitu Lebih curiga ada apa Ada maksud apa gitu Bukan Bukan tujuannya mau kepo atau apa Tapi memang Ada baiknya kita screening Jangan sampai Kos-kosan kita diisi dengan Orang-orang yang bermasalah Dalam tanda kutip ya Background check perlu Penting ya Sosmet Get contact Kita bisa Identitas resmi Selalu Saya selalu minta ke Semua anak kosan Minta di fotoin aja Sekarang Udah gak perlu Foto copy-foto copy KTP lah Sekarang Udah fotoin aja KTP-nya Gitu Dan beberapa Saya mintain juga Nomor Terdekatnya Kalau anak yang jauh-jauh Yang di daerah Coba nomor orang tua ini berapa Atau nomor kakaknya Jangan sampai nanti Kalau mereka Kenapa-kenapa disini Saya gak punya nomor kontek Mereka-mereka itu Jadi intinya Kita harus selalu waspada ya Jangan mudah percaya Sama Tenan-tenan nakal nih Kalau penipuan yang Minta balik Udah banyak Udah sering Intinya kita Jangan panik Untuk menghadapi Penipu-penipu Seperti itu Karena memang Udah kerjaannya mereka Buat nipu-nipu kita Memilih kos Seperti itu Selanjutnya Ya paling ini Ini tambahan aja Dari saya Kalau sekarang Zaman udah canggih Semua punya handphone Semua punya Komputer Laptop Penipuan juga masuk Dari macem-macem Lini Dari macem-macem Lini Teknologi ya Udah 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 jarang sekarang Yang namanya Anak kos datang Nyuri Itu udah Pasti Sangsi sosialnya Lebih berat Kalau seperti itu Makanya mereka Gak akan mau Cari Mati konyol Dengan Datang Nyuri Atau apa gitu Tapi mereka Lebih ke Modus-modus Teknologi Berbasis teknologi Karena kalau kita Lihat di chart ini Sebelah kanan Itu sekitar 64,1% Penipuan itu Datangnya dari SMS Whatsapp Telepon Jadi dia Mengincar Targetnya itu Melalui telepon Rata-rata Telepon atau SMS Kita harus hati-hati Apalagi sekarang Banyak nih APK-APK APK Tipu-tipu APK Undangan Pernikahan Ataupun APK Ya macam-macam lah Ataupun ada juga Misalnya Informasi dari bank Wah bank Ngatain Ini nanti Bulan depan Akan ada Kena Biaya Administrasi Sekian Wah Adminnya digedein 150 ribu Lah gitu-gitu Kita panikkan Kita panik Waduh Kenapa Mahal sekali Terus dia pilih Kalau gak mau Pilih yes Lah Begitu kita pilih yes Dia akan minta Kita diisi Data-data yang Seperti Tadi dijelaskan ya Nama Tanggal lahir Blah-blah-blah Dan biasanya dia ngejar terus Kalau kita belum ngisi Dia akan ngejar Dia akan ngepon Pak Coba diisi terus pak Bu Coba diisi terus bu Biar nanti gak kena Biaya admin Dia akan Watak Supaya kita ngisi Dan once kita ngisi Udah deh Internet banking Kita bisa Kebobolan Rekening kita bisa Kebobolan Atau kartu kredit Atau yang pernah kita Belanja-belanja online Kita pernah belanja online Dari Macem-macem Itu dia bisa Nge-frog Atau carding Seperti itu Ya itu sih Yang harus kita Waspadai Zaman sekarang Ini ya Zaman sekarang Zaman yang makin canggih Penipuannya juga Makin canggih Cara nipunya juga Melalui banyak Cara Ada Fishing Kalau fishing itu Dia Akan ngambil Data-data kita Diduplikatin Nanti dia akan Bikin Aplikasi Dia akan Nge-register Kemana-mana Pakai Kita punya Data Nah seperti itu Itu cukup bahaya Kalau ransomware Kalau untuk yang Segala kecil-kecil Mungkin Ya ada sih Memang Tapi Ya kalau Yang seperti Bank kemarin Kena ransomware Itu cukup Parah Ya kira-kira Itu aja sih Penjelasan singkat Dari saya Terkait Penipuan Model kos-kosan Dan Sekarang juga Ada tipu-tipu Teknologi Seperti ini Ya kira-kira Seperti itu Terima kasih Terima kasih